Kenapa di dalam kode kode patikanus tidak ada kata tacinya sedangkan di dalam kode tektus receptus ada tulisan tacinya kok firman Tuhan ada penambahan di dalam kitab wahyu pasal 22 ayat ke-18 tidak boleh firman Tuhan itu ditambah kenapa di dalam kode tektus receptus ada penambahan kata taci itu Pak pertanyaan saya sudah selesai ya sudah ya saya respons ya ini waktu saya sekarang ya Tuhan bekerja di dalamnya nah kalau Tuhan bekerja di dalamnya tidak masalah kalau teks yang lebih kuno hanya menulis begini lalu teks yang lebih kemudian hanya menambahkan yang seperti ini tidak masalah dong tambahannya Tuhan yang mau kok diilhamkan oleh Tuhan kok ya lalu apa masalahnya ya sudah beberapa kali ya pernah nggak muliwali itu ngalahin debat orang Islam yang ada dia puter-puter sama Sinanda aku pusing dia eh sudah beberapa kali ya pernah nggak muliwali itu ngalahin debat orang Islam yang ada dia puter-puter sama Sinanda aku pusing dia nah disini masalahnya antara manuskrip yang satu dan yang lainnya juga antara versi terjemahan yang satu dan yang lainnya memang kami akui itu ada yang selisih mulai dari yang selisih banyak sekali nah kalau saya teropong dari perspektif budaya Indonesia dan bahasa Indonesia menjadi lain itu tapi kalau kita ikuti dari perspektif Afrikanya maka itu artinya secara esensial sama percaya kepada Tuhan kalau dia katakan percaya kepada Tuhan itu menyandarkan seluruh bobot tubuh kepada dia seperti itu nah ada perbedaan-perbedaan semacam ini sebentar dulu sebentar dulu ada perbedaan-perbedaan semacam ini ya sehingga itu bagi saya tidak esensial lalu yang kedua yang Anda harus paham mas Nanda orang Kristen sangat membedakan yang autograf mas Nanda dengar tidak istilah otograf yang otograf yang asli otograf itu teks asli atau naskah asli yang sudah tidak ada saya tidak lama waktunya ya saudara ya saya tidak lama waktunya cuma sebentar jadi orang Kristen itu sangat membedakan antara yang otograf naskah asli yang sudah tidak ada dengan manuskrip-manuskrip salinan-salinan yang masih ada di museum-museum lalu juga dengan terjemahan-terjemahan nah disini masalahnya antara manuskrip yang satu dan yang lainnya juga antara versi terjemahan yang satu dan yang lainnya memang kami akui itu ada yang selisih mulai dari yang selisih banyak sekali kalau selisihnya banyak sekali dan fundamental kami tidak akui terjemahan itu misalnya terjemahan Alkitab Saksi-saksi Yehovah yang dia menerjemahkan Yohanes 1 ayat 1 itu sudah ngawur menurut kami ya seperti itu tapi kalau selama terjemahan itu perbedaan-perbedaannya tidak prinsipil dan tidak apa namanya mengubah inti atau hakikat iman Kristen itu masih bisa ditoleransi maka setiap terjemahan dan setiap manuskrip-manuskrip ini itu saling dibandingkan saling dibandingkan dan selama itu tidak mengganggu iman yang esensial mengenai Yesus Allah Tuhan dan Juru Selamat mengenai Allah Tritunggal dan lain sebagainya itu no problem bagi kami itu bukan masalah bagi orang Kristen lalu kenapa Anda permasalahkan itu karena mengikuti perspektif Islam Anda jelas maksud saya Pak Muriwali sebelum Pak Muriwali undur diri saya ingin mengajukan satu pertanyaan saja mengenai Yesaya 53 ayat ke-9 di dalam sefaria tanahnya orang Yahudi kata asyir bermakna kaya ris tadi sudah dilihat tampilkan di layar ini ada kata asyir ini dalam terjemahan sefaria orang Yahudi tetap terjemahannya itu ris atau kaya tetapi kenapa di dalam terjemahan lembaga alam kitab Indonesia kata asyir ini diterjemahkan menjadi orang-orang penjahat apakah ada kemiripan orang kaya dengan penjahat sehingga kata asyir ini diterjemahkan menjadi penjahat bukan kaya sementara punya orang Yahudi tetap kaya itu permasalahannya Pak Muriwali yanko matalu apakah karena ingin mencocok kologikan bahwa Yesaya 53 ayat ke-9-10 itu untuk Yesus sehingga kata kaya dirubah menjadi ini orang-orang penjahat mohon penjelasannya sudah selesai kalau Anda kalau Anda memahami kalau Anda memahami perspektif yang saya sampaikan tadi pertanyaan penting saya kepada Anda pertanyaan penting saya kepada Anda perubahan semacam itu apakah menurut Anda itu signifikan bagi orang Kristen dan kemudian karena begitu signifikan perubahan semacam itu dan merubah secara fundamental iman Kristen mengenai Yesus mengenai Allah teritunggal mengenai bagaimana Allah mewahyukan dirinya oleh karena itu tadi satu kata itu tadi lalu merubah secara signifikan itu iman orang Kristen apakah seperti itu coba Anda jelaskan sesuai dengan perspektif yang saya sampaikan tadi apakah perbedaan semacam itu mengubah secara fundamental iman Kristen sesuai dengan keyakinan yang saya sampaikan tadi oke terima kasih Pak Pendeta terima kasih atas tanggapannya terima kasih atas tanggapannya namun tanggapan dari Pak Dr. Muriwali ini tidak menjawab pertanyaan saya jadi begini di dalam bahasa ini dari Sevaria Pak dokter ya bukan karangan saya sendiri Sevaria punya orang Yahudi dalam original teksnya kalau dalam bahasa Inggrisnya itu kaya kan tetapi kenapa dalam terjemahan bahasa Indonesia justru kata kaya ini jadi ini sebentar jadi penjahat gitu ini bagaimana kesignifikanannya itu sangat jelas sekali sangat kentara bagaimana mungkin orang kaya kemudian diterjemahkan menjadi orang-orang penjahat apakah karena hanya ingin menunjang tentang penggenapan Yesus sehingga kata kata Chris diterjemahkan menjadi penjahat sebagaimana yang terlihat di layar ini orang-orang menempatkan kuburnya diantara orang-orang pasik dan dalam hatinya Mas Nander saya sudah paham Mas Nander saya sudah paham saya sudah paham saya katakan tadi saya tidak punya banyak waktu jadi tanggapan terakhir saya begini ya setelah ini saya keluar ya jadi gini ya setelah saya mengatakan tadi ya bahwa sangat mungkin ada perbedaan-perbedaan dalam manuskrip ya dan dalam terjemahan-terjemahan dan bagi orang Kristen itu tidak fundamental untuk kemudian sampai bagaimana orang Kristen itu dipengaruhi imannya dan lain sebagainya ya termasuk kata yang Anda bahas itu tadi ya jadi pertanyaan saya Anda begitu mempermasalahkan ini ya apakah itu signifikan untuk mengubah iman saya saya jawab jelas tidak sama sekali tidak signifikan untuk mengubah iman saya ya dalam terjemahan-terjemahan itu kadang-kadang memang ada ketidaksesuaian kata ada ketidaksesuaian apa namanya satu kata tertentu atau istilah tertentu tetapi selama itu tidak signifikan mengubah inti iman mengenai Yesus adalah Tuhan Yesus adalah Juru Selamat Allah itu terhitunggal mengenai pewahyuan Allah penyataan ilahi Allah ya maka itu tidak signifikan bagi iman Kristen untuk kemudian diributkan ya jelas ya ini jawaban saya maka pertanyaan Anda ini tidak relevan untuk saya disini tapi okelah begini saya belum selesai setelah itu saya mau mau mundur dulu mau mundur dulu saya tidak ada waktu jadi gini Mas Nandar juga tidak menjawab sebenarnya tapi itu itu hanya hanya apa namanya istilahnya pembenaran ya dalam arti pembenaran itu cuma bilang bahwa ini tidak signifikan kepada bagi orang Kristen saya mu'alaf saya orang Katolik kenapa saya baca ya kenapa adanya perubahan kenapa adanya perjemahan yang berubah kan gitu kan meyakinkan saya meyakinkan kenapa saya bicara mengenai Yesaya kita bicara mengenai Yesaya kenapa adanya perubahan kan begitu kenapa jadi disitu ini kita memandang dari perspektif Kristen bukan Islam ya jadi jawabannya kenapa adanya perubahan jadi bukan berarti harus ini imani ini kata-kata imani tidak ada pengaruh bukan itu kenapa adanya perubahan antara orang kaya menjadi menjahat kenapa why itu itu aja jawabnya jadi gak usah signifikan signifikan jawabnya itu bukan perspektif Kristen Pak mempersoalkan perubahan satu-dua kata itu perspektif Islam Pak yang melihat Al-Quran tidak boleh diudah pakai bahasa saya sudah berkata tadi Pak bahwa kejemahan itu ya bahkan dalam manuskrip manuskrip yang ada itu ada perbedaan satu-dua kata itu yang tidak signifikan itu sesuatu yang lumrah dan wajar di dalam Alkitab Kristen karena apa yang otograf itu tidak dipegang yang otograf itu naskah aslinya tetapi kami percaya walaupun yang naskah asli Alkitab tidak ada selamat terjemahan-terjemahan itu secara fundamental tetap menyampaikan Yesus adalah Tuhan dan Juhu Selamat bahwa dia lahir dari anak Dara Maria bahwa Allah itu teritunggal bahwa keselamatan itu hanya anugerah Tuhan dan lain sebagainya maka semua yang lain itu tidak penting bagi iman Kristen anggaplah itu sebagai kekayaan daripada Alkitab Kristen sebagai kekayaan perbedaan terjemahan-terjemahan yang ada hanya orang Islam yang mempermasalahkan satu kata karena memang Islam tidak mengenal konsep terjemahan tidak mengenal konsep apa namanya translation konteksualisasi kalau bahasanya Arab harus Arab karena katanya Al-Quran itu bob dari langit walaupun itu sebetulnya perlu dipermasalahkan tapi poinnya sekarang bukan itu jadi ini saja respon saya Mas Nandar jadi saya mohon undur diri lain kali mungkin kalau ada topik yang menarik kita bisa interaksi lebih lama Mas Nandar kalau ada topik yang menarik terima kasih Pak Dokter Muliwali saya undur dulu terima kasih ya Pak Dokter nanti terima kasih siap nanti nomor WhatsApp saya kalau ada ya nomor WhatsApp saya kan masih ada saya tetap nomornya maksud saya gini kalau bisa ya coba pembahasan yang lebih yang lebih yang lebih filosofis lah saya mau misalnya gini Mas Nandar saya kasih contoh ya kalau Alkitab kami ini kan gini itu dari kejadian sampai wahyu itu kan sistematis nah mari kita sama-sama buka Mas Nandar kita buka Alkitab lalu juga buka Alquran nah kita lihat nanti sistematika dan rasionalitas Alquran bagaimana lalu sistematika dan rasionalitas Alkitab itu bagaimana baru kita bandingkan kita uji Mas Nandar itu lebih seru Mas Nandar lebih seru lah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih banyak terima kasih terima kasih atas waktunya Pak Mualaf terima kasih ya Pak atas waktu dan kesempatannya Sampai jumpa ya Pak Mualaf